Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin Kalau udah, terima kasih Inisial D menjadi salah satu misteri terbesar dalam dunia One Piece Kita tahu ada banyak orang hebat yang memiliki huruf D di tengah nama mereka, tapi apa sebenarnya arti dan makna dari D masih belum diketahui Inisial D diakini berhubungan dengan perang terbesar yang akan menjadi pertempuran akhir pada cerita One Piece Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas hal-hal mengejutkan tentang Inisial D dan perang terbesar serta kaitannya dengan Ark Wano Kuni Jika kita mengubah posisi huruf D menghadap ke atas, maka akan terlihat seperti bentuk matahari terbit Hal yang sama pun akan terlihat ketika matahari terbenam Mari kita mulai membahas tentang keterkaitan D dengan matahari terbit atau Fajar Dalam cerita One Piece, kata Fajar telah beberapa kali disinggung Salah satunya oleh Pedro Dia bilang, Luffy dan kawan-kawan merupakan orang-orang yang akan membawa Fajar bagi dunia Menurut admin, fokus utamanya adalah Luffy sebagai penyandang D yang akan membawa Fajar bagi dunia Sedangkan kawan-kawan Luffy bisa dianggap sebagai orang-orang yang punya peran penting dalam membantu Luffy mewujudkannya Jadi, walaupun Luffy adalah sang tokoh utama yang akan melakukan hal tersebut Tapi dia juga akan dibantu oleh banyak orang Kata Fajar disini merupakan kiasan ketika kebenaran dunia terungkap Ini berhubungan dengan saat di mana Imsama, Gorosei dan Tenryubito digulingkan dari tahta mereka Kejatuhan Tenryubito memang telah diprediksi oleh Doflamingo dalam manga chapter 801 Sekarang, soal keterkaitan D dengan matahari terbenam Matahari terbenam merupakan saat di mana malam akan segera datang Malam identik dengan kegelapan dan seringkali berbagai ketakutan muncul di kala malam tiba Dalam dunia One Piece, matahari terbenam bisa dianggap kiasan tentang peristiwa yang terjadi 900 tahun yang lalu Di mana kerajaan kuno hancur dan pemerintah dunia berkuasa Banyak penggemar yang percaya bahwa kerajaan kuno dikuasai oleh para leluhur Klandi Dalam pertempuran melawan aliansi 20 kerajaan pada masa lalu, leluhur Klandi itu kalah dan kerajaan kuno pun hancur Kemudian masa kegelapan atau bisa diibaratkan sebagai malam panjang terjadi dalam dunia One Piece Karena dunia dikuasai oleh orang-orang jahat seperti pemerintah dunia Masa kegelapan itu pun masih terjadi sampai sekarang ini karena pemerintah dunia masih berkuasa Maka dari itu, sangat penting untuk mengalahkan pemerintah dunia agar masa kegelapan bisa segera berakhir Selain itu, huruf D jika menghadap ke bawah akan terlihat seperti senyuman lebar Senyuman yang identik dengan tawa Seperti yang kita tahu, beberapa penyandang D yang diperlihatkan akan mati tampak terlihat tersenyum Contohnya seperti Roger yang tersenyum ketika akan dieksekusi Kemudian Saul yang tertawa menjelang kematian S yang mati dengan senyum di wajahnya Bahkan Luffy pun tersenyum saat akan dieksekusi oleh Bagi Walaupun eksekusi tersebut kemudian gagal Selain itu, tawa juga punya keterkaitan penting dengan harta legendaris One Piece Karena Roger dan kawan-kawan tertawa saat menemukannya Pulau tempat One Piece berada pun diberi nama Pulau Love Tale Yang berarti kisah tawa One Piece merupakan harta peninggalan seseorang yang disebut sebagai Joy Boy Melihat bagaimana Roger dan kawan-kawan tertawa ketika melihat One Piece Mengindikasikan tujuan Joy Boy meninggalkan harta legendaris itu Memang untuk membuat banyak orang tertawa Joy Boy ingin membawa kebahagiaan bagi banyak orang Sebelum Siro Hege mati dalam manga chapter 576 Dia pernah bilang bahwa Pada masa depan nanti, suatu hari akan muncul seseorang Yang menanggung beban sejarah ratusan tahun Dan perang yang melibatkan seluruh dunia pun akan terjadi Itu adalah saat yang ditakutkan oleh pemerintah dunia Tentu kita semua bisa yakin bahwa Seseorang yang akan menanggung beban sejarah Dan menjadi tokoh kunci dalam perang itu adalah Luffy Perang yang ditakutkan oleh pemerintah dunia itu Merupakan perang yang sama dengan yang disinggung oleh Eiichiro Oda Dalam SBS volume 97 Kata Oda, perang terbesar sepanjang sejarah itu akan terjadi tak lama setelah Arkwanokuni berakhir Alasan mengapa Siro Hege bisa tahu soal perang itu Tentu dari percakapannya dengan Roger Dalam percakapan itu, Siro Hege mengaku penasaran soal inisial D Dan tampaknya, Roger menjelaskan kepada Siro Hege apa itu D Dalam perbincangan itu juga sepertinya Roger membahas soal perang terbesar Sehingga tidak aneh saat di perang Marineford Siro Hege sudah tahu pada masa depan nanti perang terbesar akan terjadi Alasan kenapa Eiichiro Oda berkata bahwa perang Wano akan lebih dasyat dari perang Marineford Adalah karena Arkwanokuni akan menjadi pengantar cerita menuju babak akhir Sekarang juga pasukan CP Zero sudah mulai datang ke Wano Kuni Yang menandakan bahwa akan semakin banyak juga berbagai pihak yang datang ke perang Wano Saat Siro Hege berbicara dengan Roger, disana terdapat banyak pohon Sakura Pohon Sakura identik dengan Jepang dan Jepang pun dikenas sebagai negeri matahari terbit Dalam dunia One Piece, Eiichiro Oda mencintakan Wano Kuni karena terinspirasi dari Jepang Jadi bisa dibilang Wano Kuni adalah Jepangnya dunia One Piece Dengan begitu, berbagai topik yang dibahas oleh Siro Hege dan Roger di bawah pohon Sakura Bisa menjadi petunjuk bahwa hal-hal tersebut berkaitan erat dengan Wano Kuni Entah ada berapa banyak topik yang mereka bahas Yang pasti, dua di antaranya adalah D dan Perang Terbesar Luffy yang merupakan penyandang D yang dimaksud sekarang telah datang ke Wano Kuni Eiichiro Oda juga pernah berkata dalam SBS bahwa Perang Terbesar akan terjadi tak lama setelah Ark Wano Kuni berakhir Dalam Perang Wano pun beberapa kali disinggung bahwa Fajar akan datang di negeri tersebut Mengalahkan Kaido bisa dianggap sebagai mendatangkan Fajar bagi Wano Kuni Kemudian ketika kekuasaan kembali ke tangan keluarga Kozuki Maka bisa dianggap itu sebagai momen di mana matahari terbit di negeri tersebut Seperti yang admin singgung tadi Wano Kuni adalah Jepang dalam dunia One Piece Dan di dunia nyata, Jepang juga dijuluki sebagai negeri matahari terbit Jepang pun memiliki nama lain Nippon Yang artinya adalah asal-muasal matahari Dengan begitu, tidak heran Fajar dan matahari terbit akan sangat berkaitan dengan Wano Kuni Nah itu tadi, teori admin tentang Hal-hal mengejutkan tentang inisial di dan perang terbesar Serta kaitannya dengan Ark Wano Kuni Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Terao Kun Shamblas